Yang pertama terkait Menjelang new normal atau tatanan hidup baru, masyarakat diminta tetap menjalankan protokol kesehatan agar terbebas dari wabah virus corona. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Yassid Malfud saat menjadi narasumber talkshow secara virtual dengan tema pemulihan berkehidupan masyarakat pasca pandemi corona di Ruang Transit Baru Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen selasa 7 Juli 2020. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kebumen Sarimun dan Rektor IAINU Kebumen Imam Satibi serta diikuti oleh seluruh Kepala OPD terkait. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan beberapa langkah Pemkap dalam penanganan corona selama pandemi melanda wilayah Kebumen. Salah satunya dengan melaksanakan rapi tes masal yang diikuti sekitar 26.000 masyarakat Kabupaten Kebumen. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 560 warga yang hasilnya menunjukkan reaktif, yang kemudian dilakukan swab, dan hasilnya juga banyak yang negatif. Menurut Bupati, rapi tes merupakan langkah yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Hal itu dikarenakan pendeteksian dini ini bisa diketahui wilayah dan warga mana yang terindikasi terpapar corona. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.